Jadi kata Rasul begini, siapa yang orang tua ingin anaknya berbuat baik, maka kata Nabi, bantulah anaknya dengan empat hal Kalau anak ingin birul walidaini, maka bantu dia dengan empat hal oleh orang tuanya Maka kata Rasulullah nanti akan, kalau empat anak atau empat ini, dibantu oleh ibu, oleh bapak, maka si anak akan berbuat baik kepada kita, bu Dia akan birul walidaini Jadi kalau ibu tidak mempersiapkan yang empat ini, enggak bisa Kenapa? Karena untuk menjadikan anak soleh itu ada enam langkah Yang pertama toyib, yang kedua adalah apa ma'ruh, yang ketiga adalah khair, yang keempat birud, yang kelima isan, baru setelah itu soleh Jadi jangan berpikir bahwa soleh langsung begitu keluar, dua soleh, eteteh dengan tahap panah nabuk Pertama harus diperbaiki dulu toyibnya Lalu setelah itu ma'ruhnya, yang ketiga kemudian apa khairnya, kemudian birudnya, kemudian ihsannya, setelah itu baru dia soleh Makanya di Quran surat apa, di Al-Quran, itu ternyata tugas orang tua Nah sampai disana, karena soleh itu adalah akibat Setelah ibu nanti bapak nanti memperbaiki yang lima sistem ini Kalau lima sistem ini diperbaiki, nanti anak soleh Tapi kalau lima sistem ini tidak diperbaiki, nggak bisa Kenapa? Karena tahapan-tahapannya sangat luar biasa Bahasa simponnya begini Lalu yang tinggal mengurangkali soleh, tinggal dari Nabi Ismail, pada diri puncit, siap sakit Tuhan Kurang bar, tombol-tombor mikiran muncit Kenapa? Kita menyuruh anak saja untuk ngaji dan sholat Itu membutuhkan energi yang sangat luar biasa Komujur mikiran muncit, segala Wah, itu harus apa yang harus kita lakukan Tetapi, bisakah ustaz sampai pada level ini? Bisa Buktinya ibu setiap hari berdoa Robi, habli, minas Nah, kalau berdoa itu Sekedar kita sampaikan kepada Allah Tapi tahapan-tahapan yang lima tidak diperbaiki Itu nggak bisa Malahkan budak kan doki kajetnya Dan budak lebih bagi bagi Ngurangkali ti SD, ti TK SD bagi Begitu KSMP, SMA Ngharudet kan, kakura Makanya ini yang harus diperbaiki oleh kita Sistem ini, begitu kan TK na bager, SD na bager Asuh, SMP, Jolbeda, Budakil Malu masuk SMA Langsung, kurangkali, pelobak, perubahan Begitu kuliah, lain budak, beki bager Ngadon, beki, nah, hashtag, kolor Berarti di sini ada apa? Ada sistem yang harus diperbaiki oleh kita Begitu, Buya Kalau bahasa saya ini bukan ngajar lah Ini mah sharing aja, Buya Ngobrol Jadi ibu ngobrol, saya simpuringnya Kumaha Dan ngurus budak di sekolah Yang ngurus budak di imah Beda, asak itu Ya Jadi pokoknya nanti Ibu, kalau nanya ya Kebetulan saya di rumah ada 12 anak Jadi lah menyebutkan Yang ngurus budak di imah Budak ma, lo bak, liur Sa utik, liur Ya Oh, sana meni, liur Sapa di ci, Bu? Tilo? Ah, tilo, Bu Liur tinggalnya Cobi kiranya Ayah nunggaduhi ci, gaya liur Sarwa Malah kemarin ada yang konsultai ke saya, Ustaz Doain saya, kenapa? Liur teboga gue budak Tuh Gini kan, Bu Sarwa, liur mah Rek bogak budak Rek hente Nah, liur mah Dibikin sendiri Ada tiap Ada tiap Saat, tiap hari Ada tetangga yang datang Itu sinapa usaha lucu Nanti liur Biasanya Nih, ngali budak Ngapoi, sakola Brun, brun Nah, dahat nak Bumah hajeng Mikiran simpuri Berita tangga Nunggah liur Nantainya Kayak sayangnya Santai aja Kenapa? Karena emang Kalau dibawa tegang Ngurus anak itu Gak bener Tapi kalau dibawa rilek Kalau dibawa nyaman Itu mau banyak Mau sedikit Tugak enak Santai aja Begitu Saya tadi ngobrol Dengan Pak Iwan Di kantor Kenapa? Anak saya nomor satu Dengan nomor lima Gak bu sekolah Jujur Anak saya nomor satu Gak mau sekolah Nomor lima Gak mau sekolah Dua-duanya saya Horm satu libut Kenapa? Karena gak mau sekolah Dipaksa sekolah Terudah Wai Kali isu Kali memenuh Ini Gerasu banget Terporek mandi Angger wai Rudah Nah, akhirnya apa? Kenapa ada yang gak mau sekolah Yang gak mau Kenapa? Liur Itu tinggal Jadi budak yang Apa liur Akhirnya Tapi Tapi kenapa? Saya tidak mengajarkan Gak bagus Kenapa? Karena emang kondisi Sekarang emang luar biasa Sampai nomor pertama Saya gak mau sekolah Anak Tapi apa? Dia jago di IT Dia menghasilkan uang Setiap hari Di IT-nya Begitu Kenapa? Karena kita tidak bisa Kenapa? Makanya ini memporah ini Yang harus kita bisa Kalau tidak bisa Capek ke kita Luar biasa Makanya ibu Jangan tegang Ngurus anak Kalau ibu Tegang Ngurus anak Budaknya Malu tegang Makanya dibikin santai Makanya saya akan Sampaikan Ini ada empat hal Dari Nabi ya Ini empat hal ini Kalau ibu Kemudian Bapak Praktekan di rumah Saya yakin nanti Anak akan menjadikan Birul Walidah ini Dia akan berbuat Baik kepada kita Ibu tidak akan Capek nyuruh Anak sholat Ibu tidak akan Capek nyuruh Anak itu apa Untuk mengaji Untuk melakukan Apapun Kenapa? Karena menopang yang ini Sampai Tenaun Sabab Udah Apal Ilmu Tinggal Adoger Monyet Ditintah Sholat Monyet Daikun Tinggal Naksajadah Monyet Mawapayu Ditintah Mawapayu Ditintah Menta Anduyut Monyet Dipikir-pikir Baga Keneh Monyet Tapi kenapa Tidak Dipelajar Apa ilmunya Gitu kan Apa ilmunya Sampai Tingkat Kerak Saja Monyet Saja Murut Berarti Namun Ayah Budak Ditintah Terurut Berarti Ayah Masalah Sekitu Dukikin Kayak Ibu-ibu Nukias Mending Ngurus Monyet Daripada Ngurus Budak Liyur Wae Atau Ngurus Monyet Bukan Begitu Bu Tetapi Pecahkan Masalahnya Contoh Nanti 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 Saya Ambil Contoh Ketika Anak Banyak Megang HP Ini Jadi Jangan Masalah Jadikan Masalah Jadikan Solusi Bagi Kita Budak Memain HP Balik Sekolah Sekolah Uihnya Jam 2 Main HP Jam Sabar Jam Pidun Pan Udah Mati Subuh Nekal HP Ibu Magu Gap Bola Nges Maka Hap Ngen HP Udah Nges Nges Ngen HP Wai Kakara Ere Ini Budak Tapi Udah Ngen Bawa Runet Gitu Kan Ini 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 Satu Hal Yang Jadikan Betul Jadikan Sebuah Solusi Begitu Kan Jangan Dijadikan Sebuah Persoalan Ketika Ada Sesuatu Di Anak Yang Tidak Dipahami Oleh Kita Kalau Ternyata Tidak Jadikan Solusi Apapun Tidak Akan Bener Sampai Kan Katanya Menciptakan Game Learning Bagaimana Game Itu Katanya Patak Paiwan Menjadi Sebuah Proses Pembelajaran Ini Jadi Apa Menreduksi Percepatan Pembelajaran Yang Sangat Hebat Jadi Si Budak Tekabitain Bapak Sekolah Grabu Bapak Mas Sekolah Nepikinkah SVG S2 Nepikinkah Terus Bapak Sekolah Terus Kenapa Oh ini Berarti Harus Ada Yang Dibangun Oleh Kita Apa Membangun Yang Empat Pertama Kata Rasulullah Bantu Anak Kita Supaya Dia Berbakti Kepada Kita Agar Jadi Rizki Bagi Kita Anak Kita Yang Pertama Kata Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Maka Kata Rasul Perhatikan Nilai Kecil Dari Anak Itu Jangan Membandingkan Dengan Anak Yang Lain Tusuna Budak Batur Bisa Iya Bisa Iya Bisa Kata Nabi Apa Potensi Yang Kecil Di Anak Itu Angkat Oleh Kita Itu Kata Nabi Nabi Sudah Berpikir Luar Biasa Untuk Kemajuan Anak Kita Cuman Kita Tidak Siap Untuk Melabeli Anak Pada Saat Kondisi Anak Orang Lain Lebih Anak Kita Bukan Tidak Ada Kelebihan Ayah Nabi Maka Bahasa Nabi Apa Bahwa Perhatikan Oleh Anda Apa Yang Kecil Di Anak Tetap Itu Jadi Potensi Untung Ninggalin Nubara Radana Wai Sabah Kalau Punya Lima Anak Lima Bakat Lima Rezeki Lima Takdir Awas Bu Cepet Lima Anak Lima Bakat Lima Rezeki Lima Takdir Nggak Akan Bisa Sama Semuanya Budak Nggak Bisa Sarwana Ada Anak Apa Ada Anak Yang Dia Supak Sepak Di Jero Imah Teken Baik Buat Jadi Pemain Bola Nggak Nggak Ustaz Menyiliur Di Imah Tekop Ayah Nubula Ditajong Ayah Nubula Ditajong Ayah Nubula Ditajong Bapak Nek Sare Nubula Ditajong Kenapa Karena Anak Tidak Apapun Karena Dia Tidak Apapun Karena Dia Akan Mengeluarkan Apa Kata Nabi Sesuatu Yang Kecil Angkat Oleh Kita Itu Jadi Bagus Jujur Itu Kenapa Ini Yang Saya Praktikan Ah Potensinya Ngurang Kembangkan Semakin Kita Tidak Dikembangkan Sesuatupun Potensi Yang Kecilnya Maka Si Anak Tidak Akan Anyabir Rahumah Dia Tidak Akan Berbati Kepada Kita Karena Kuncinya Disana Ya Anu Aralit Ibu Sok Tidak Budaknya Curat Coret Dinanon Dinat Temo Tak 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 Ibu Sausaha Tak Bisa Tak Budak Bisa Tak 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 Bisa Nyeretan Temo Kan Baik Senada Lir Ngam Minggu Haban Wadi Kecet Kan Baik Ngam Minggu Ganti Cet Karena Pada Prinsipnya Anak Tidak Mau Menyatupun Anak Tidak Mau Dia Menyelatupun Sesuatu Bapak Dia Mencelakakan Lantung Tidak Mal Makanya Bagus Kata Umar Bin Khotol Kata Umar Adalah Apa Apabila Masjid Sudah Tidak Terdengar Suara Anak Apabila Di Masjid Sudah Tidak Terdengar Suara Anak Maka Itu Adalah Ciri Kiamat Kata Umar Budak Mengkudu Kadenye Di Masjid Cing Cerit Cerit Di Masjid Berarti Masjid Dilak Enek Tapi Lampun Di Masjid Kadenye Batuk Berarti Aki Aki Hunggo Kalau Guru Saya Dulu Mengatakan Seperti Ini Kalau Di Masjid Masih Tercium Aroma Minyak Telon Dan Minyak Kayu Putih Itu Berarti Masjid Ini Akan Lama Jadi Di Jero Masjid Minyak Telon Minyak Kayu Putih Minyak Telon Itu Artinya Lama Masjid Tapi Di Jero Masjid Mualilah Mualilah Di Jero Masjid Berarti Jero Nomara Ratuh Potensi Ini Makanya Saya Melihat Potensi Umar bin Hotob Ini Bagus Dia Kenapa Ada Dua Sahabat Ada Dua Sahabat Nabi Yang Dia Memiliki Potensi Parenting Yang Sangat Bagus Yang Pertama Adalah Umar Yang Kedua Adalah Ali Nabi Tolib Makanya Ali Nabi Tolib Menyatakan Seperti Ini Jangan Ajarkan Burung Berenang Tapi Ajarkan Burung Perbak Itu Kata Ali Nabi Tolib Beliau Sudah Visioner Itu Untuk Mendidik Anak Kenapa Karena Anak Kalau Burung Diajarkan Berenang Maka Dia Kemampuannya Akan Hilang Semuanya Kalau Di Dalam Ilmu Pendidikan Apa Ibu Tingali Rapot Langun Ayah Penten Anu Berentong Dilesken Pelajaran Berenang Dilesken Pelajaran Berenang Lesken Pelajaran Anu Badagna Ngarang Budak Berenang Justru Pelajaran Yang Merah Ini Anak Tidak Ada Kompetensi Disana Dia Tidak Mampu Untuk Pelajaran Kalau Nanti Dibagi Rapot Bahasa Inggris Dilesken Bahasa Inggris Iya Ini Yang Ngomong Bukan Saya Ini Ali Nabi Tolib Kenapa Karena Anak Kalau Dilesken Pelajaran Yang Merah Itu Anak Itu Jadi Hurangan Mampu Ibu Nanti Nanti Pulang Sekolah Menerima Rapot Saya Yakin Yang Paling Sepertama Kali Dilihat Adalah Apa Nupenten Nuberem Kan Bahasa Arab Anak Ibu Bakal Hebat Bahasa Arab Nya Haben Kurang Didedek Didedek Budakan Nuberem Nuh Capek Bu Kalau Betul Ini Capek Saya Ngomong Ini Karena Apa Semua Mengalami Kalau Ibu Ngobrol Kalau Ngobrol Dengan Saya Anak Yang Setiap Sekolah Ditunguin Saya Ada Anak Nya Bu Ungal Di Sekolah Asup Kelas Kudu Di Daguan Ayah Budak Anu Kecanduan Gim Ayah Murang Kalih Ayah Sada Yena Sok Komplit Rek Nanyakan Bab Nawa Ya Iya Kenapa Karena Saya Bukan Teori Kenapa Ini Kita Praktikan Ini Yang Harus Dipraktikan Oleh Kita Potensi Potensi Yang Kecil Ini Dianak Itu Angkat Oleh Kita Biarkan Dia Berkembang Makanya Ali bin Nabi Toli Mengatakan Jangan Ajarkan Burung Berenang Tapi Ajarkan Maka Itu Potensinya Itu Yang Ibu Angkat Pelajaran No Eta Sok Sobian Ibu Bisa Percanteng Sok Wih Tidil Paham Akan Anak Harus Jadi Rizki Betul Kan Nanti Saya Closing Bagaimana Anak Orang Tua Yang Sukses Bagaimana Kata Rasulullah Nanti Saya Sampaikan Bu Lihat Ibunya Nyuruh Adek Nanti Kalau Udah SMA Kamu Jurusan Ini Kamu Kulian Cik Budak Nggak Mau Aku Mau Jurusan IPA Cik Bapak Untung Matematika Bapak Hayang Matematika Inung Hayang 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 Ke Psikologi Kemudian Budak Hayang Jurusan IPA Bapak Hayang Matematika Inung Hayang Psikologi Budak Hayang IPA Marah Beres Sarakola Bareng Sarakola Bareng Inung Sekolah Jurusan Psikologi Bapak Jurusan Matematika Budak Jurusan IPA Marah Terami Daripada Dordar Dresok Jurusan Eta Ini Kebayang Oleh Ibu Makanya Kata Rasulullah Sallallahu Wali Wassalam Menyampaikan Ada Bayi Yang Dia Sulit Untuk Keluar Kenapa Karena Ibu Bapak Memiliki Kecemasan Kecemasan Tingkat Tinggi Untuk Menentukan Masa Hidup Anaknya Kenapa Karena Si Anak Melihat Apa Karena Si Anak Melihat Kecemasan Yang Terjadi Di Orang Tuanya Cemas Memikirkan Masa Depan Anak Maka Si Anak Kata Nabi Dia Akan Kesulitan Untuk Keluar Kenapa Karena Kejiwaan Orang Tuanya Tidak Bagus So Ibu Berat Pak Peratus Ken Bu Budak Kan Keluar Kesemikiran Sakolah Akhirnya Sakolah Akhirnya Marah Rahal Akhirnya Akhirnya Dia Itu Itu Akan Luar Biasa Bu Kenapa Karena Masa Depan Apa Perhidupan Yang Nanti Persaingannya Luar Biasa Kan Kalau Ini Dari Nabi Berarti Apa Permanen Karena Ini Wahyu Tidak Berubah Oleh Jaman Makanya Kata Nabi Lakukan Itu Ibu Angkat Potensi Yang Kecilnya Biarkan Anak Nanti Dia Mengupgrade Dirinya Sendiri Ketika Dia Tidak Ditekan Nikmat Si Anak Itu Mengeksplorasi Kemampuan Yang Ada Dalam Dirinya Ya Pernah Dengar Yang Ini Ada Kasus Besar Sekarang Yang Pertama Yang Adek Kakak Meninggal Ibunya Meninggal Ini Adek Kakak Meninggal Dia Bunuh Diri Dua Duanya Kenapa Karena Ibunya Meninggal Dia Bikin Surat Dia Bikin Surat Aku Tidak Mungkin Hidup Tanpa Mama Maka Aku Akan Susul Mama Ke Semilan Yang Satu Lagi SMA Anak Itu Ranking Dari Ranking Terus Ranking Satu Tapi Ternyata Mentanya Gak Bagus Ibunya Meninggal Ikut Meninggal Bunuh Diri Kenapa Karena Saya Tidak Bisa Hidup Tanpa Mama Berarti Dia Didokrak Otaknya Untuk Pintar Tapi Mentanya Tidak Bagus Buat Apa Intelektualnya Bagus Mentanya Seperti Itu Ibu Juga Nanti Kalau Suami Meninggal To Milu Maut Malahan Mado Aken Lancar Saya Tidak Bisa Hidup Tanpa Ayah Nah Ini Yang Jadi Apa Mental Ini Makanya Mental Ini Di 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 Upgrade Kompetensinya Kalau Kompetensinya Muncul Itu Nanti Mentanya Muncul Kalau Tidak Gak Bisa Tinggal Kereksaki Tua Ibu Kabayan Budak Nya So Bu Nya Lemun Budak Dibawah Kamu Terus Cerik Hayang Barang Gogoleran Didinya Urang Biasanya Kumaha Di Mere Nanti 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 Jangan Ikut Lagi Ngerak Mama Cik Budak Sah Ya Bari Ngkata Dibawah Balanya Gira Kamu Geraya Ibu Budak Terus Cerik Geradib Hayang Balanya Cik Budak Mama Nggak Bawa Uang Cik Budak Nanti Dikan Dia Tuh Tuh Mau Waduhi Tapi Dibawah Kamu Atau Nyen Mua Percaya Lena Dua Ibu Ya Ngkata Dibawah Mecahin Anak Yang Seperti Itu Dimana Nenaya Kahayang Nga Juru Budak Budak Mata Boga Juru Sen Dimana Kahayang Nga Goler Orang Eranya Nanti Jangan Ikut Lagi Nget Ngomong Kitu Nga Balanya Nih 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 Kenapa Ibu Sampai Kapan Pun Terkecoh Dengan Anak Duh Nih 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 Seperti Itu Bagaimana Caranya Bikin Sebuah Mirror Apa Mirror Itu Bikin Kesamaan Ibu Budak Nga Goler Lolong Seran Dimol Uran Nga Goler Sarwa Dasok Asli Bu Ya Budak Nga Goler Nga Goler Budak Jolam Ah Malu Si Bapak Nga Goler Balik Budak Tidak Secara Langsung Kita Sudah Mendidik Dia Tidak Secara Goler Akhirnya Dibalikan Itu Akhirnya Apa Tiap Udah Jangan Sama Si Bapak Nah Ini Namanya Mirroring Dalam Ilmu NLP Dalam Ilmu Hipnoterapi Itu Namanya Mirror Artinya Mempersamakan Apa Yang Ada Di Anak Oleh Orang Tuanya Makanya Dia Akan Bersendiri Kalau Terus Seperti Itu Nggak Bisa Sok Kali-kali Nggak Goler Harap Kasa Kalau Tidak Sampai Kapan Tidak Bisa Begitu Paham Nah Ini Artinya Apa Potensi Yang Kecil Ini Potensi Potensi Yang Kecil Ini Yang Harus Dikembangkan Oleh Kita Biarkan Anak Mengeksplorasi Sesuatu Yang Tidak Ada Ataupun Tidak Ada Di Orang Lain Kenapa Karena Sistem Yang Dianud Oleh Nabi Adalah Permanen Seumur Hidup Bukan Sistem Karena Ada Jaman Bukan Itu Yang Saya pegang Itu Lama Nabi Tidak Nabi Tapi Bukan Nabi Yang Tidak Percaya Walaupun Banyak Penemuan Penemuan Riset Riset Orang Barat Itu Belum Tentu Seperti Yang Diajarkan Oleh Nabi Sakit Tuh Ya Sekarang Banyak Buku-buku Parenting Yang Dikeluarkan Oleh Barat Tapi Kita Tidak Harus Percaya 100% Kenapa Karena Untuk Bertuhannya Saja Sudah Beda Untuk Bertuhannya Sudah Beda Kemudian Yang Kedua Ya Rasulullah Bagaimana Ataupun Bagaimana Caranya Agar Kita Itu Membantu Anak Untuk Berbuat Bakti Kepada Kita Kata Rasulullah Yang Kedua Adalah Apa Kata Rasulullah Sallallahu Sallam Maka Kata Rasulullah Maafkan Apa Yang Menyulitkan Dirimu Wah Itumuh Maafkan Apa Yang Menyulitkan Dirimu Maka Anak Akan An Yabirro Huma Dia Akan Berbuat Bakti Kepada Anda Oh Ken Baik Teng 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 Dipikiran Kene Murangkali Gagajelengan Dina Iye Dina Korsi Teng Loba Dicare Antep We Murangkali Kahampangan Dina Korsi Teng Dicare Ken Baik Nabi Pernah Beliau Ataupun Sedang Menggendong Anak Dari Ubu Padel Kemudian Anak Itu Kencing Atau Dipipi Nabi Lalu Direbut Direbut Oleh Ibunya Dengan Kasar Lalu Kata Nabi Bilang Begini Air Kencing Di pipiku Bisa Dibersihkan Dengan Air Tapi Jiwa Anakmu Yang Korebut Itu Tidak Bisa Diobati Oleh Apapun Itu Kunci Budak Anu Loba Ngalawan Dimana Mimitina Tah Tidinya Budak Loba Ngalawan Loba Loba Dikasaran Hatena Hati Anak Jangan Dikasarin Semakin Hati Anak Dikasarin Maka Dia akan Semakin Keras Hatinya Dikurang Dipapatahan Terimu Dikasarin Sampai Ada Ura Matak Budak Dina Kasur Gak Gajelengan Antep Ken Ba Sudah Sampai Kampangan Wais Nak Pipis Ku Ibu Ayah Ibadah Tinggal Ibersihan Tapi Lenggun Ku Ura Diamekan Itu Luar Biasa Ibu Tau Nerapi Anak Yang Speak Delay Anak Yang Speak Delay Dia itu Nerapinya Apa, dikitu-kitu Dianjur-adjur Dianjur-adjur di alung-alung Alungkan, tewa Alungkan, tewa, kekaluar Sorana Ya, ete-te kerkanu Speed delay itu, anak yang dia itu Apa, dia memiliki ataupun Komposisi, bicaranya Gak lancar Ya, budak Gak jelengan, kurang dicarek, ini bisa Eren, nyari tanah Kartos itu Gak, gak paham Kurang malu Badi carek, budak Namun, budak kehujanan Halus, budak kehujanan Ustaz, etes, na, riat Riat, malen, kucai hujan, tak ibu, nyari, tak Tung-tung, na, ade, jangan hujan-hujanan Nanti sakit, ta, eta Numa, wari, malen, sayi hujan, na, coba ibu Terlihat, kalau ibu tidak percaya Anak kehujanan, bunganya Wah, etak kala luar Hormon, na, bu Hormon endorfin keluar Borfin di otak, aktif dia Kenapa? Karena dia bahagia itu Ya, dia bahagia, bu Sok, bila Nen-nen, iya, geranya, budak-budak Budak, teh Ngu, iya, teh, ngesenongeng Dimana, wik, iya, ngesenong Menimu, meresan, wik, ken, baik Ta, etak, nucet nabi, teh Diajarkan, teh Adek, jangan main di sana Itu, senat jadi, senat tinggal Lepak bala, pak, rik, ken, baik Cik nabi, gih, hampura Sok Namun, ibu yang beres, wik, tong, diimah Cicik, nak Sok, dimana, cicik, nak, sok Ya Tidak, budak, mati, apa Dimana, we Kan, sapatu, dimana, kantong, dimana, we Etak, etak, budak, teh, hampura Nsit nabi, teh Kalau kita selalu apa Terlalu banyak SOP dalam rumah Capek, karena otak budak Alas, ya Tidurnya harus jam 8 Kalau tidak jam 8 Kamu nanti disetrak Besok Atau kubuh budak pemikiran Jam 8 Ya Adih, udah setengah salapan Nilekwa, ada Heseh, sari Atau budak, teh Tungguna kumah Pokoknya besok Dikurangin jajan Karena tidurnya Tidurnya tidak jam 8 Atau budak Tunggung, ngabobodok Kaurang Tunggung, kikian Nah Maafkan apa yang sulit Maaf ya bu ya Saya ngobrol begini Ini ngobrol Bahasanya bukan mematahan Bu Kalau kesulitan anak Lalu tidak dimaafkan oleh kita Kata Dabi Anak tidak akan berbakti Kepada anda Ah Terima we Budak Enteng Ken baik Jerit Loba Sok Coba bu Anak loba jajan Loba teh jajan Banyak jajan Banyak tidak jajannya Ah Jajannya mah kerek 2 kali Itu Beri ete Ngan 2 ribu Ebu mah pas sekali jajan Baso 15 ribu Budak mah jajan 2 kali 2 ribu Ette 2 ribu 2 ribu Tapi Ini jajan Wai Saya urusaha Coba bu Anak 4 jam Main Jajan 5 menit 4 jam Main Jajan 5 menit Ayat Budak 4 jam Jajan Ayat Tidak ada Ini Quran Yang menerangkan Kata apa Kata Allah Kata Allah Dalam Quran Adalah apa Al malu Wal banun Zinatul Hayati Dunya Kemudian yang kedua Inna ma'am Walukum Wa'uladukum Apa Pitnatun Pitnatun Masa etik Di budak Loba nama Jinah Apa Loba nama Budak Pikar Sepen Kartos Bu Hampura Budak Menyulitkan Ibu Ampuni Dia Maafkan Kata Nabi Maka Anak Anyabir Rahum Dapka Pungkul Murangkali Anu Autis Jarang Kemudian Anak Yang sindrom Asperger Down Sindrom Palpasi Gak ada Dulu Kenapa Anak Anak Sekarang Berbeda Dengan Yang Dulu Maaf Bu Saya Ada Klien Anaknya Lima Idiot Lima Anaknya Idiot Maha kuat Udama Diberi Budak Idiot Lima Ibu Ini Luar Biasa Anaknya Lima Idiot Ya Kalau Kalau Autis Kalau Yang Autis 6 Atau 4 Anak Itu Udah Biasa Ya Ibu Nanti Main Ada Orang Yang Anaknya Autis Lima Itu Semuanya Jadi Insinyur Ya Itu Jadi Insinyur Semuanya Anaknya Diterapi Terus Akhirnya Apa Dia Bisa Mencetak Anaknya Luar Biasa Iya Idiot Kurangkali Lima Anak Idiot Begitu Ada Orang Yang Mencuri Anak Idiot Ini Kan Bagus Pendengaran Ya Pendengaran Anak Idiot Bagus Dia Menjerit Itu Kalau Ada Yang Mencuri Dia Menjerit 8 Kali Rumahnya Tidak Kecurian Karena Ada Anak Idiot Apa Yang Tidak Manfaat Makanya Dari Kesulitan Kesulitan Ini Maafkan Anak Kenapa Itu Jadi Enak Jadi Ketika Kita Jadi Aniyah Birro Humah Dia Akan Berbuat Bakti Kepada Kita Ketika Kita Menerima Dan Memaafkan Kesulitan Kesulitan Yang ada Di Anak Paham Ini Nomor Dua Rasul Mengajarkan Kepada Kita Tidak Perlu Merasa Risi Dengan Anak Kita Yang Punya Masalah Begitu Semakin Banyak Masalah Ada Semakin Pinter Orang Tua Yang Memecahkan Masalah Anak Paham Ya Ya Ada Anak Saya Tiga Hari Tiga Malam Sekarang Berhenti Enggak Mau Pegang Apa Pegang Itu Sudah Enggak Mau Kenapa Kalau Udah Main Game Tiga Hari Tiga Malam Ya Ayah Tapi Apa Serahkan Ke Allah Dan Ternyata Dia Berubah Karena Apa Nah Ini Teknis Teknis Yang Seperti Ini Karena Ini Bukan Teori Tetapi Ini Adalah Praktek Begitu Itu Yang Kedua Ketiga Yang Ketiga Kata Rasulullah Yang Ketiga Adalah Jangan Kau Bebani Anak Jangan Kau Bebani Anak Kata Nabi Kalau Anak Dibebani Maka Dia Tidak Akan Berbuat Bakti Kepadamu Apa Ustaz Yang Dibebani Tak Tak Nabi Makanya Kemarin Ada Kasus Apa Anak Yang Pecah Pemuluh Darah Begitu Ditek Apa Dia Pecah Pemuluh Darah Kelebihan Les Kelebihan Les Jadi Digender Budak Di Jam Tujuh Nabi Kajam Sepuluh Habeng Digender Di Les Kenapa Karena Ibunya Akhirnya Apa Anak Kelelahan Dia Sudah Kemudian Keluar Dari Keluar Darah Begitu Dia Dicek Ternyata Pecah Pemuluh Darah Begitu Diampil Samplingnya Dia Ini Kelebihan Anaknya Awalnya Dari Brain Atopi Kelelahan Otak Kelelahan Otak Kelelah Budak Sudah Capek Teng Karunya Belum Lagi Gangguan Tulang Belakang Apa Gangguan Tulang Belakang Dari Mana Capek Teng Berat Bawa Buku Budak Jadi Bararongkok Bawa Buku Obat Teng 4 Kilo 5 Kilo Buku Ya Kebayang Ibu Tinggal Budak Kayana Carap Kenapa Karena Gangguan Tulang Belakang Akan Mengubah Apa Dia akan Apa Sulit Konsentrasi Dia tidak Bahkan Fokus Makanya Oleh Allah Oleh Rasul Jangan Kau Bebani Anak Capek Budak Kayana Tinggal Langsung 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 Nyepeng Ada Capek Capek Otak Baik Kurang Antep Ini Yang Rasul Tekankan Kepada Kita Terlalu Lelah Otak Anak Dan Kita Tiap Hari Memporsi Luar Biasa Kenapa Jujur Tesis Saya Meneliti PR Tesis Saya Meneliti PR 485 Anak Itu Gangguan Emosi Mau tidur Dari PR Itu Saya Bikin Tesis S2 Saya Tentang PR Anak Itu Dan 485 Kasus Itu Dari PR Itu Anak Gangguan Emosi Jadi Budak Lampun Ayah PR Jauh Langsung Beban Tengkati Kurang Langsung Buka Dia Capek Karena Otak Dan Itu Ternyata Dilihat Dari Mana Ketika Dia Tidur Dia Satu Ngigau Anak Ngigau Gangguan Emosi Yang Kedua Apa Ngiler Si Anak Keluarmu Cairan Dari Sini Ketika Tidur Itu Adalah Asap Lambung Naik Dan Dia Kecemasan Tinggi Dari Mana Tina PR Mata Kelamun Ayah PR Kerjakan Kurang Marah Budak Nang Nang Adek Ada PR Ada Berapa Halaman 8 Halaman Sama Mama Sama Papa Iya Manga Sianku Budak Budak Kejok Jajak Budak Joti Bra Wish Hanya Gera Kebayang Kui Boso Kera Ya Begitu Ada PR Ada Berapa Halaman 10 Halaman Ditinggal Ada Menyihara Reset PR Budak P2 Bepan Hiji Mikiran PR Dua Mikiran Indum Bapak Bapak Belak Makanya Kenapa Indah Makanya Kalau Anak Libur Liburkan Teng Senang Ngesian Pelajaran Pak Iyit Nabi Jangan Kau Bebani Otak Anak Maka Anak Kalau Di Bebani Otak Anjabir Dia Tidak Akan Berbuat Baik Kepada Orang Tuanya Nah Itu Enteng Kan Ya Enteng So Pada Bobo Budak Ada PR Cepet Tidur Besok Bangun Ya Kenapa Ini PR Banyak Begitu Tidur Tengok Otaknya Tinggal Ibu Ibu Tinggal Murang Kali Lampun Ayah Beban Pada Bobo Tidena Hejota Ranteng Di Di sini Ibu Harus Hati-hati Kenapa Kalau Anak Tiap Tidur Itu Gejala Gejala Ini Muncul Berarti Dia Akan Terkangan Luar Biasa Itu Emosinya Akan Meledak Kudang Sare Rudet Kaura Rudet Munaya Kahoyong Baledogger Munaya Nanon Tajong Taheta Buda Gangguan Emosi Itu Ya Capa Teng Otak Bukan Anak Kita Nakal Bukan Dia Terlalu Lelah Anak Kita Kecapean Ya Makanya Ini Yang Harus Kita Pahami Itu Nabi Hebat Mengajarkan Jangan Kau Bebani Anak Anda Kalau Di Bebani Jadi Begitu Paham Ya Sudah Paham Makanya Itulah Ini Yang Dipraktekan Dan Terakhir Terakhir Kata Rasulullah Lata Sukul Jangan Kau Maki Anak Empat Ini Jangan Kau Maki Anak Kalau Anak Banyak Dimaki Maka Dia Kepercayaan Dirinya Tidak Akan Muncul Empat Inilah Kata Nabi Ya Raham Allah Akan Memberikan Rahmat Kepada Kedua Orang Tua Yang Dia Apabila Kita Membantu Anak Untuk Berbuat Bakti Kepada Kita Maka Lakukan Empat Teknis Yang Ini Ibu Ibu Mangga Ini Stimulus Dari Saya Ini Stimulus Dari Saya Silahkan Nanti Praktekan Di rumah Dan Saya Tidak Akan Berpanjang Karena Semua Ada Dalam Konsep Yang Diajarkan Oleh Nabi Kebetulan Saya Punya Pesantren Khusus Untuk Menangani Anak Anak Dan Saya Terapi Anak Anak Bukan Anak Saja Tapi Dengan Orang Tuanya Dan Nanti Dibongkar 8 Pitrah Anak Kalau 8 Pitrah Anak Ini Itu Kemudian Dapat Dibongkar Insyaallah Tidak Akan Ada Anak Yang Melawan Tidak Akan Ada Anak Yang Dia Tidak Sukses Dan Tidak Akan Ada Anak Yang Dia Itu Tidak Jadi Rizki Bagi Kita Tapi Kondisinya Dimana Bongkar 8 Pitrah Anak Itu Dibongkarnya Di pesantren Karena Harus Nginep Pesantren Satu Hari Satu Malam Diajarkan Nanti Di Bagaimana Agar Anak Kita Jadi Rizki Terakhir Dari Saya Ada Hadis Dari Nabi Ada Orang Tua Yang Masuk Surga Dia Kaget Ya Rasulullah Kata Ya Allah Katanya Kenapa Saya Masuk Surga Kata Allah Kemudian Kata Nabi Itulah Orang Tua Yang Sukses Mendidik Anak Apabila Anak Dia Berdoa Rompadan Pilih Wali Wali Daya Warham Huma Kama Robayan Sogiro Saya Kira Itu Insya Allah Nanti Kita Sambung Di Tanya Jawab Ya Bukan Tanya Jawab Ngobrol Silahkan Tanya Sambung 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 Daya Terima kasih. Terima kasih. Orang yang punya lima anak itu ya. Yang satu dia anaknya kebetulan gak pinter. Bodoh dia. Yang empat pinter-pinter. Satu, dua, tiga, empat. Ini yang satu yang bodoh. Terus setiap hari dimarahin sama orang tuanya. Kamu tidak seperti kakak kamu. Tuh, pala linter sudah. Ari manesnya meni belet. Atuda budaknya bingung. Atuda ali ames. Budak sah ada saru wakannya. Akhirnya bu tiap hari dia dimarahi. Belet, belet, bodoh, bodoh kamu. Tidak seperti kakak kamu. Akhirnya apa? Kakak-kakaknya. S1, S2, S3 bu. Dan dia diterima di sebuah perusahaan-perusahaan Bonapit. Yang satu ini, yang nomor lima. Karena dia tidak punya ijasa. Dia tidak sekolah. Akhirnya dia di dalam rumah sendiri dengan ibunya. Ibunya sakit. Nelokon anak-anaknya yang empat. Semua tidak ada yang pulang. Karena apa? Anak-anak yang empat semuanya sibuk. Akhirnya yang empat ini. Yang kelima ini yang ngurus. Anu bodoh dia. Dia suapin ibunya. Dia kemudian apa? Ibunya dibawa moyan. Ibunya diibakan. Ungak-ungaknya diusapan, didoakan. Ibunya nangis. Untung aku punya kamu yang bodoh. Cobalah pun pinter lima anak-anak. Matemwa ayah ngurus. Semua karena apa? Semua sukses. Dan tidak ada yang ngurus. Mungkin emah dimasukkan rumah jompo katanya. Untung senaboga budak bubelet hiji. Nusok dicarekan teak kerletik teak. Bodoh-bodoh. Tintung na ngurus. Inung na tinga. Sampai ibu yang ngomong ki. Apa kabah-apal ki mas da. Budak barodok kabah-anana. Artinya apa? Suatu saat. Itu yang bodoh ini jadi rizki bu. Jadi rizki ini. Kenapa? Karena yang pintar-pintar ini belum tentu jadi rizki. Buktinya apa? Nungurus inung na maeta. Nungku urang sok dicarekan. Kartos. Ibu lamun gaduh murangkali tilu. Ayo dicarekan. Buat ing etah rizki urang. Ya? Pahamu ya? Rizki itu mana? Itu. Siapa yang dapat ngurus kita pada saat kita tua? Etahnya saat itu. Sama belamun urang diasupkan ke rumah jompo. Berarti tidak berhasil mendidihkan. Makanya kata Imam Gojali. Di antara ketidakberhasilan orang tua menungur. Atau dia mengurus anak itu apa? Satu. Orang tuanya dimasukkan jompo. Yang kedua. Para butuaris. Etati tidak berhasil. Jadi lamun raih raka pas hea babu aris. Berarti tidak berhasil mendidihkan anak. Karena anak yang berhasil dididihk soleh. Dia akan menerima keputusan apapun. Dari Allah. Begitu. Betul kan? Nah begitu. Kartos punya. Cekap saat itu. Bangga. Assalamualaikum. Ibu main ke rumah saya ya. Ibu main ke rumah saya. Ibu lihat anak saya semua ada di sana. Kemudian saya 12 anak di rumah itu ya. Saya urus semuanya. Dan tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena apa? Yang penting kita tenang serahkan pada Allah. Tawakal. Kalau ada istilah. Betul banyak anak banyak kerjeki. Saya mengalami sendiri. Begitu anak yang ini sudah keluar. Ibu keluar anak yang satu karena menikah. Itu dia jauh ngurangan. Tambahan day weh. Tambahan day. Apa yang harus dikhawatirkan? Kenapa? Ini rojikukum wa'iyahum. Itu sudah jelas di Qur'annya. Rizki Anda dengan anak beda. Begitu saja. Tengsiun. Urang karbut rizki ku budak. Ibu juga tidak perlu takut. Bahwa ternyata suami sudah pengsiun. Lalu akan mengurangi. Nah. Saya saja cuma mengajar Allah kasih rizki ibu. Ini sebagai motivasi saja. Jangan khawatir. Saya percaya hadayat Qur'an. Ini rojikukum wa'iyahum. Rizki Anda dengan anak berbeda. Berbeda. Kartos bu. Jadi mitos. Bagaimana kita menyekolahkan atau memesantrinkan anak? Catat semuanya. Niat mendidik anak kalau sudah salah. Enggak akan benar itu. Coba ya bu ya. Kalau ibu mau masuk sekolah. Harus nyobok ke sekolah. Itu yakin gak benar itu anak. Naon caranya gue. Salah saat itu gue. Hari budak yang soleh. Paham gak? Wah sana supaya diterima di sekolah bonapid. Supaya diterima di sekolah ekselen. Gimana? Nah ini mah harus masuk dulu uang. Itu gak akan benar anaknya. Gitu aja. Iji waktu budaknya bakal jadi naon. Udah kalau tidak diterima di sekolah ekselen. Dimana aja. Yang penting kita selamat. Kenapa? Makanya untuk soleh itu dibangun dulu. Dari toyib apa. Yang kita masukkan ke perut anak juga harus bagus itu. Sampai kita pun menyekolahkan anak. Tidak boleh dengan cara yang tidak toyib. Kenapa? Karena anak tidak akan soleh nanti. Kan baik ya diterima di sekolah favorit. Untuk pakai jengnyogok. Kayak budak ruksaka di tuna. Gak apa-apa saya ngomong begini. Supaya apa? Ini akan jadi cerminan bagi semuanya. Karena saya banyak yang. Ustaz anak saya di asramakan. Kenapa? Karena saya. Karena bapaknya begini. 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 Oh jadinya masan renken budaknya. Karena on kernutupan dosa bapaknya. Itu gak boleh. Itu gak boleh. Di sekolah digeder agama. Mual asupana otaknya. Da'aklak bapaknya. Kitu waktu. Paham bu ya? Makanya ini yang harus dibangun. Suami harus soleh. Kita harus soleh. Insya Allah rejginya digampilkan. Kau Allah. Ya. Itu saya kira bu. Cukup. Ibu boleh silahkan pesan renken anak. Di boarding sekol. Bagus silahkan. Gak apa-apa. Kenapa tidak perlu khawatir. Selama kita betul-betul mensuplai anak dengan rejgi yang halal. Dan toyib. Itu aja. Ya. Tapi kalau ada yang haram masuk ke perut anak. Mau boarding sekol. Mau di rumah. Tetap anak rusak. Begitu aja. Tetap anak rusak. Saya tekankan disini semua ibu-ibu ya. Hadi yang hadir. Kalau anak tidak diterima di sekolah excellent. Sekolah favorit. Gak apa-apa. Daripada kita harus mengeluarkan sejumlah uang. Untuk anak agar diterima di sana. Tapi ternyata. Itulah awal kehancuran. Takhlak anak. Kenapa? Caranya saja udah salah. Begitu aja ya. Itu ibu-ibu itu dati ibu ya. Insyaallah ada dati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ini. Saya menurutkan. Bisa adakah doa dan anak-anak saudara yang harus disini. Dan kepatan berdoa. Apakah anak-anak itu jadi seorang anak yang berkolok lagi? Ya. Terima kasih. Berapa tahun anaknya bu? SMP. SMP. Karena nanti saya ajarkan doa-doa untuk anak remaja. Itu beda lagi. Ya. Jadi ada tujuh doa untuk anak-anak yang sudah dewasa. Itu beda lagi. Bagaimana kalau anak di bawah dua SMP. Ya. Kesini. Itu ibu begini. Doanya. Dia lagi tidur bu. Doanya lagi tidur. Kalau anak lagi tidur itu di papatahan noa ngalawan. Sakit uwe. Pokoknya kalau anak lagi tidur papatahan noa ngalawan. Sakit uwe. Ibu usap anaknya. Doanya begini. Ya Allah. Tunjukkan kepada saya. Cara mensolehkan anak saya. Gitu aja. Jangan langsung minta soleh. Minta pada Allah bagaimana cara mensolehkan anak. Gitu aja. Kita seringkali memaksa Allah meminta soleh kan. Tapi ada yang ibu tidak pernah pahami. Apa? Minta pada Allah caranya. Itu yang tidak ada. Ya. Makanya di buku saya sudah ada bu. Di buku saya sudah ada. Doa sepuluh jiwa. Nanti di buku saya batin yang damai. Ada enam cara menerapi anak yang dia itu. Bau. Luar biasa. Ayah. Genek cara dirinya. Itu bu ya. Kalau anak remaja nanti ada doanya tujuh. Bagaimana cara berdoa untuk anak remaja. Supaya dia line ke orang. Ya. Nah itu ada nanti. Karena pertanyaannya SMP ke bawah. Jadi tidak akan diterangkan yang itu ya. Karena harus ada yang nanya. Ibu yang tadi ya. Oh ya. Salam. 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 Hari ketiga gimana bu? Hari ketiga. Udah sakit gimana tuh? Hari ketiga. Oh iya. Jadi ibu kalau keluar kota tidak lebih dari dua hari. Masih sakit. Oh iya. Terus sakit. Oke. Gitu. Itu bukan ketergantungan karena ibu. Itu ada traumatik. Iya. Itu ada traumatik. Kalau ketergantungan ke ibu. Itu motherless. Tidak ada masalah. Contoh. Kalau tidak ada ibu. Dia. Dia. Bagaimana gitu kan. Karena ada anak yang father. Ada yang mother. Jadi tergantung. Kalau itu mah trauma bu. Kalau satu hari dia gitu. Kemudian dua hari dia sakit. Itu trauma. Itu harus ditrapi. Traumatiknya. Gitu ya. Mungkin ada sesuatu yang membuat dia trauma. Sehingga ibunya tidak ada langsung sakit. Bedakan dengan dia. Ketergantungan beda. Kalau ketergantungan tidak ada. Tidak ada masalah. Kalau sampai sakit itu. Makanya saya tanya. Hari ketiga ibu gimana? Anak masih sakit. Kalau ibu keluar. Ibu udah pernah satu minggu tinggalin anak? Belum. Coba ibu lima hari ya. Lima hari coba bu. Nanti dia masih sakit gak? Nah kalau masih sakit. Ibu harus dibawa. Itu kalau tidak ke psikiater. Boleh itu dibawa ke counseling. Terapi. Itu harus dihipnoterapi itu. Ya. Begitu ya. Udah. Udah. Ya boleh. 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 Saya menemukan ini selalu menghidupkan Sangat luar biasa Saya kesan sekali kata laku yang dihubungi yang dihubungi Tapi yang dihubungi ini saya menanyakan Ketua ini putaran satu dan putaran kelima adalah masalah Mungkin hal ini banyak di alam ini Kita semua sebuah hidup Saya dihubungi sebagai guru Kejadian-kejadian itu banyak di alam ini Jadi saya memenuhi apa yang saya harus lakukan Agar anak-anak itu sesuai dengan harapan sebagai orang tua dan sebagai guru Sedangkan anak-anak itu tidak diberikan Tidaknya dibebani dengan hal-hal yang dihubungi Sifatnya bisa melakukan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullah Ya bu ini terakhir ya Terakhir dari saya Jadi Yang saya alami adalah apa Satu Harus sinkron Antara istri dengan suami Itu pertama Ketika terjadi sinkron Mudah Ngurus anak Ketika tidak sinkron Ini berat nanti Apalagi kalau suami banyak menyalahkan istri ketika ngurus anak Itu pertama Itu pertama Yang kedua Bu Titiknya yang kedua Jangan pernah Kita ketika ada masalah Terlihat anak Tengkati ngali Istri yang pernah dibentak Istri yang pernah dibentak oleh suami Dan pernah dipelototi oleh suami Tengkati ngali kubudak Etatnya atos Atos Mualengit Makanya Jangan pernah membentak dan melototi istri di depan anak Etatnya ngebekas di dia Budaknya Tengkati ngali kubudak Tengkati ngalawan Tengkati ngalawan Bagaimana agar anak tidak melawan Suami harus menghargai istrinya Kuncinya dimana Istri harus dihargai Anak mudah diarahkan Begitu aja Itu kuncinya Namun istri tidak dihargai atos Budak Ngaralawan Sekitu Kartos Ada ngeharuleng Ya iya Kuncinya bahagiakan dulu istri Anak bahagia Sekitu Iya sobekam dengan anak Bahagiakan pasanganmu Maka anak akan bahagia Senabahan Ya aku Ngurus budak THC Capek Kerma capek Ku orang dicarekan Buai Temporek balanya Di Begega Bereker balanya Muun aiyah Ngainyak Altlar ibu rekomah Membahagiakan pasangan Akan bahagia pada anak Jadi mudah Kan kata Rasulullah Barang siapa yang tidak memiliki kasih sayang Maka dia tidak akan disayangi oleh anak-anaknya Nah Bukan harus menjadi punya pekerjaan yang bagus Tapi apa? Ini kuncinya Bahagiakan pasanganmu Maka anda akan ngurus anak bahagia Paham ya? Bu, saya dinten ke Bapak diberi tinggal juta Bahagia itu Jauh gak ulang Aslamanya Eh, itu doakan Itu tidak mungkin Jauh tidak mungkin Tapi lemun 20 ribu Sampai esok Udah kararejo di pencetan Maksud saya itu baru apa? Karena ada 8 dimensi untuk membuat dia naik 8 dimensi Satu dan antarnya finansial Yang kedua adalah apa? Intelektual Yang ketiga emosi Emosi suami mempengaruhi terhadap anak Itu Itu aja Ya Jadi ibu tenang aja Semakin bahagia Sepasangan semakin bahagia Ya, begitu Ini untuk Untuk rudet sakitu Untuk rudet sakitu Ini untuk mikiran budak Budak itu mikiran orang Ini berjalan Gitu lah Nah, semakin banyak SOP Semakin capek ke otak Begitu aja Makanya saya Saya yang ngomong tadi sama ibu Coba bu, lihat Jadi Kenapa? Anak saya gak ada yang mau keluar Udah sekolah Gak ada yang keluyuran main Kita bikin di rumah Agar apa? Nikmat anak Begitu aja Taham ya? Udah itu aja Meres bu ya? Alhamdulillah Ya, itu aja dulu dari saya Mudah-mudahan Anak-anaknya soleh-soleh Allah kasih rizgi yang berlimpah Kemudian keluarganya barokah Saya kira itu Dan titipkan ibu anak Pada lembaga yang betul-betul Dapat membuat anak kita lebih baik Bukan menjadi lebih buruk Dan Harus didukung program sekolah Dengan di rumah Supaya terjadi Sinergitas yang Bagus Saya kira itu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!